Baik, kalau misalnya kita lihat di sektor lain yang mungkin akan menjadi narasi ya untuk pergerakan market kita di sepanjang tahun 2024. Kita lihat mungkin dari awal tahun yang cukup konsisten ya penguatannya ini adalah saham-saham di sektor energi baru terbarukan. Apakah narasi ini memang cukup kuat untuk menjadi mungkin sebuah drive untuk sektor tertentu akan mangkung di market kita? Ya memang dari sisi appetite global ya saham-saham yang masuk energi terbarukan itu sebenarnya kan memang favorit ya dari sisi investor. Karena dia kan masuk ke ESG ya, jadi ESG fund gitu. Jadi memang kecenderungannya akan jadi favorit yang energi terbarukan. Nah kalau kita lihat yang ada beberapa saham yang kemarin baru IPO kali ya yang kayak brand ya gitu. Nah ini selalu bikin all time high terus ya. Dan bahkan sudah menyalip kapitalisasi BCA. Betul, betul BCA gitu ya. Ya kita lihat lah gitu. Karena memang kan banyak orang yang berpikir bahwa ke depannya pembiayaan itu akan susah didapatkan oleh energi fosil ya. Kayak batubara dan yang lain-lainnya dan cenderung lebih gampang untuk mendapatkan pembiayaan di sektor energi terbarukan. Tapi apakah secepat itu perpindahan dari energi fosil ke energi terbarukan ya gitu. Oke nah ini menjadi pertanyaan artinya begitu ya untuk prospek bagi emiten-emiten di sektor komunitas lainnya seperti tadi Anda sampaikan. Begitu mungkin di sektor batubara ataupun juga energi fosil lainnya begitu seperti apa. Karena ini juga sebetulnya secara mungkin secara valuasi, secara kapitalisasi di market kita juga ketika digabungkan juga cukup besar begitu. Ya saya kira yang agak cukup menarik saya sebut aja beberapa emiten ya. Misalnya kayak Indica Energy gitu kan dia dari KOL ya ininya ya. Kideko gitu kan. Nah belakangnya dia juga mengembangkan energi renewable gitu. Jadi kayaknya perusahaan-perusahaan sektor energi itu sudah mulai mau sedikit demi sedikit mengalihkan ke sektor energi terbarukan gitu ya. Ada yang ekstrim seluruhnya gitu ya. Ada yang gradual memindahkan ke energi terbarukan gitu. Oke baik. Kemudian kita mungkin beralih ke obligasi ya. Pasar obligasi begitu di tengah posisi suku bunga dari Bank Indonesia yang baru saja dinaikkan 25 basis point. Kemudian juga The Fed masih mempertanggap suku bunga acuannya di level yang ada saat ini begitu. Seperti apa Anda melihat market untuk obligasi kita? Akutai dari para pelaku pasar untuk pasar obligasi. Sebenarnya sih obligasi itu menurut saya sih udah murah lah ya. Karena kita pikir kan rate-nya antara 6,5 sampai 7 persen gitu. Sekarang ini obligasi kita udah tembus ke 7,3 persen gitu. Jadi misal kita bandingkan ya dengan earning yield ya dibanding bond yield. Kalau bond yield 7 persen, kalau earning yield kalau di PI 12 ya sekitar 8 persenan. Jadi saya kira imbangannya sama lah antara equity dan bond ya gitu. Jadi harusnya sih di level sekarang di level 7,3 persen ini adalah level yang sangat menarik ya untuk obligasi negara. Oke baik. Tadi Anda juga menyampaikan begitu ya bahwa dari pelaku pasar juga mostly sekarang either ke money market ataupun juga ke obligasi. Tapi secara mungkin timbang-timbang appetite-nya apakah memang lebih banyak ke money market atau ke obligasi saat ini? Kalau dari sisi alokasi ya, saya bisa katakan mungkin 35 persen yield di money market yang 65 persen ke pendapatan tetap. Karena bagaimanapun juga money market return-nya lebih rendah daripada pendapatan tetap sih. Oke baik. Artinya memang dari para pelaku pasar tadi sekali lagi ya lebih tertarik begitu seperti apa di kondisi saat ini. Nah kemudian ketika kita lihat mungkin ya overall dari portfolio yang ada juga begitu ya. Sekali lagi mungkin bisa digambarkan seperti apa dari aset manajemen sendiri melihat racikan portfolio yang ada. Tadi sekali lagi antara aset yang beresiko kemudian juga aset-aset yang lebih less risk gitu ya yang dihindari kemudian yang diminati atau disukai juga seperti apa? Ya saya kira agak beda ya mungkin ya kita pendekatannya untuk yang kayak obligasi dengan saham. Kalau obligasi kan lebih ke analisa resiko ya defaultnya gitu gimana kemampuan perusahaan bisa membayar utangnya. Tapi kalau di saham ini kita harus lihat valuasi gitu ya. Nah saat ini dengan kondisi koreksi tajam di sektor perbankan misalnya itu price to earning rasionya tuh turun ya. Kita tahu lah ada beberapa saham perbankan turun di atas 20 persen ya gitu. Jadi tadinya yang PINnya 12 sekalian gitu ya sekarang udah tinggal 10 kali gitu. Jadi kalau kita targeted dia PINnya balik lagi gitu ke 12,5 kali itu kan potensi gainnya cukup lumayan ya 25 persen. Makin turun berarti kan makin tinggi potensi gainnya. Sebenarnya kalau kita lihat labanya di kuartal 1 ini dibanding laba kuartal 1 tahun lalu itu kan masih tumbuh antara 8 sampai 12 persen gitu. Jadi saya kira harusnya sih level entry ini sudah menarik karena sudah turunnya tadi ya di atas 20 persen. Oke tadi Anda berkali-kali mention begitu ya bahwa level entry yang ada saat ini menarik begitu baik dari pasar ekuitas maupun juga dari obligasi. Tapi sebetulnya kalau kita lihat sekali lagi investor masih cenderung profit taking ya apalagi juga investor asing begitu. Nah apakah memang artinya untuk buy on weakness ini sebetulnya sudah bisa dilakukan di momentum yang ada saat ini? Atau memang masih harus menunggu dulu sampai para investor ini selesai melakukan aksi profit taking? Kalau saya sudah bisa dilakukan ya tanpa harus menunggu investor dulu masuk. Karena kita kan nggak tahu juga ketika dia keluar kan awal tahun ini dia terutama bulan terakhir ya dia kan keluar outflow semua ya. Kapan dia inflowsnya lagi kan kita nggak tahu gitu. Jangan sampai ketika inflows kita masih belum beli gitu. Jadi lebih baik kita ambil dari sekarang sih sehingga ketika ada inflows kita sudah menikmati keuntungannya gitu nanti. Oke baik ada spesifik sektor-sektor yang dihindari di tengah kondisi saat ini atau mungkin sektor-sektor yang cukup sensitif begitu dengan pergerakan suku bunga? Ya kalau kita lihat ya mungkin yang kalau suku bunga naik itu kan interest rate sensitif sektor itu ada di kayak misalnya penjualan mobil, rumah gitu kan. Dia terkait dengan kenaikan suku bunga ya gitu. Tapi ketika penurunan suku bunga dia juga hari duluan sih gitu. Jadi mungkin karena masih naik ya sektor tadi bisa ditahan dulu. Oke oke baik. Tapi mungkin ekspektasi juga begitu untuk kebijakan moneter kita di sisa tahun 2024 akan seperti apa? Mengikuti ya proyeksi dari The Fed Amerika Serikat. Saya kira kan mereka selalu bilang pro pertumbuhan, pro stabilitas gitu. Jadi kalau rupiahnya kayak kemarin melemah dia ambil take decision menaikkan suku bunga duluan gitu. 25 basis dari 6 ke 625 gitu. Nah artinya nanti ketika rupiahnya menguat dia juga akan menurunkan juga karena dia pro pertumbuhan juga kan. Oke baik nah tapi proyeksi Anda juga tadi untuk proyeksi indeks harga saham gabungan sudah di mention begitu. Tapi mungkin untuk proyeksi yield obligasi ataupun juga mungkin untuk pergerakan nilai tukar rupiah kita akan seperti apa? Kalau yield obligasi sih kita antara 6,5 sampai 7 persen gitu. Jadi kalau sekarang udah di atas 7 persen ya lumayan lah entry yang cukup bagus untuk dimasuk ya untuk beli ke obligasi negara ya gitu. Kalau yieldnya tadi saya udah sampaikan, kalau rupiah itu saya kira akan dimaintain di harapannya di bawah 16 ribu sih. Oke baik-baik. Tapi ekspektasi untuk kinerja di emiten kita begitu mengingat sekali lagi era suku bunga juga lebih tinggi. Ketimbang sebelumnya ini juga akan berpengaruh ya kepada capex perusahaan, kepada upaya ekspansi yang akan dilakukan oleh perusahaan dan juga kinerja ke depannya begitu. Untuk ekspektasi dan juga optimisme dari para pelaku pasar bahwa secara fundamental dari sisi yang dilakukan oleh dunia usaha kita masih cukup baik dan juga cukup tangguh seperti apa? Ya kalau kemarin kan dari sektor perbankan WNC untuk ngasih kredit ya. Kalau sekarang udah mulai dia ngasih kredit sih, udah mulai tumbuh lah 12 persen kan dari 8 sampai 10 persen gitu. Lalu kemudian dari sisi perusahaan sendiri saya kira faktor politik ya itu udah tidak dihitung lagi kan jadi 5 tahun ke depan udah bisa fokus ke ekonomi aja gitu. Nah ini bisa apa namanya memicu perusahaan-perusahaan untuk capex ya melakukan kayak pembelian tanah, pabrik dan bangunan lah ya untuk proses produksi gitu. Jadi saya kira akan banyak sekali lah investasi-investasi direct investment yang datang ke Indonesia.